Intro Dalam Juli itu pertama kali kita dapat aduan kasus Korban dan juga orang tuanya datang ke lembaga kami untuk mengadukan kasusnya Kemudian kami mendampingi untuk proses pembuatan laporan seperti itu Jadi semulanya kan memang secara kesiapan psikologis korban dan juga orang tua ini belum siap ya Ketika misalnya menghadapi situasi harus mengalami kehamilan yang tidak diinginkan gitu kan Dan itu kemudian kami juga membangun komunikasi dengan jaringan kami di PKBI Jombang Ada kawan PKBI itu kemudian juga memberikan layanan konseling kehamilan tidak diinginkan kepada orang tua Karena kalau dari berdasar cerita orang tua ini anak kan baru lulus SD ya mas ya Jadi pas kejadian kan dia juga masih kelas 6 SD ya gitu kan Nah si anak ini juga baru menstruasi itu masih baru banget gitu kan Sekitar 3 atau 4 kali menstruasi dan kalau dari cerita ibunya pakai pembalut aja masih dipakai sama ibunya kan gitu Terima kasih telah menonton! Akhirnya karena terjadi kebuntuan-kebuntuan komunikasi Saya tetap upayakan korban dapat pemeriksaan medis minimal sekan opini dari dokter lain gitu kan Yang juga bisa mendukung terkait apa yang menjadi harapan korban gitu Karena yang bisa dapat layanan aborsi aman itu kan ketika ada indikasi kedaruratan medis atau dia korban perkosaan Nah ini kan jelas-jelas korban perkosaan masih Karena dia masih anak dia sempat isteris mas Karena dia masih anak dia sempat isteris mas Kalau masuk sidang di ruang di ruang sidangnya kejangsaan gitu dia sampai takut sampai nangis Jadi dia sangat takut ketemu pelaku di layar di layar sidang kayak gitu Termasuk orang tua korban juga nggak siap mental untuk menyaksikan jalannya proses persidangan itu gitu Termasuk si anak ini secara psikologis ya masih pengen bermain seperti hanya anak-anak pada umumnya Dia masih pengen bermain, pengen berangkat sekolah gitu kan Apalagi kan sekarang sudah nggak daring gitu kan Dia pengen bisa tatap muka ketemu sama kumpul sama temen-temennya yang lain gitu